Kasus mahasiswi Cianjur Selfie Malianur Aini tewas diduga ditabrak iring-iringan pejabat viral di media sosial. Korban tewas merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Gencana. Berespons hal tersebut, Kapolri Jeneral Istio Sigit Prabowo mengatakan akan segera mengecek kasus tersebut. Kapolras Cianjur AKBP Doni Hermawan menyebut bahwa Selfie melaju dari arah Bandung menuju Cianjur dengan mengendarai motor. Saat di TKP, motor yang dikendarai Selfie menabrak angkot yang melaju searah di depannya. Akibatnya motor Selfie jatuh ke kiri, sementara pengemudi jatuh ke kanan dan masih di dalam jalur. Pada saat bersamaan melintas kendaraan rombongan pejabat, kemudian menabrak Selfie. Namun Doni mengatakan berdasarkan pemeriksaan CCTV, pelaku tabrak lari mengarah pada kendaraan sedan warna hitam merk Audi jenis A8. Doni menjelaskan bahwa kendaraan itu sebelumnya memaksa masuk ke dalam rombongan pengawalan. Kemudian kendaraan tersebut sudah kami juga cek CCTV sebelumnya, mulai dari Ciloto sampai dengan di depan kengkel. Menanggapi hal itu, paman korban Ali Subhan mengharapkan adanya pengusutan tuntas dari pihak kepolisian. Ia meminta siapapun pelakunya agar dibuka secara transparan. Kita mengharapkan ini ada pengusutan secara tuntas dari pihak kepolisian. Kemudian kalau misalnya mau siapapun pelakunya itu, tolong nanti dibuka secara transparan. Kami pun pernah mendengarkan dari presilis tadi itu, bahwa pelakunya katanya penyusup dari orang luar bukan di ditinga. Siapapun pelakunya kami tidak harus ditentukan. Yang penting polisi sebagai aparat hukum yang memang berwenang untuk mencari tahu itu, kami harap segera untuk mendapatkan informasinya. Terima kasih telah menonton!